Bisa nggak sih trading tanpa menggunakan indikator? Hmm, tonton video selengkapnya ya. Halo, selamat datang di GIC Trade Class. Kembali lagi dengan saya Elizabeth, dan di episode kali ini kita akan membahas materi yang pastinya lebih menarik nih. Nah, buat teman-teman nih yang belum tahu apa itu GIC Trade Class, GIC Trade Class adalah sebuah platform edukasi di mana teman-teman bisa belajar forex dengan benar. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Banyak trader pemula yang mengira kalau trading forex itu harus menggunakan indikator teknikal seperti moving average, RSI, atau yang lainnya. Sampai-sampai mereka bingung untuk menentukan indikator apa sih yang paling tepat? Nah, bisa nggak sih kita trading tapi nggak menggunakan indikator? Jawabannya, tentu bisa dong. Karena banyak cara yang bisa kita lakuin untuk trading tanpa menggunakan indikator. Salah satunya yaitu menggunakan chart pattern. Jadi, chart pattern adalah suatu pola grafik harga yang terjadi secara berulang, sehingga polanya bisa digunakan untuk memprediksi kemana sih harga akan bergerak. Keren kan? Yuk, kita belajar lagi tapi dari basic dulu ya. Kalian udah pernah denger belum? Istilah triangle atau head and shoulder. Untuk pengertian chart pattern sendiri sebenarnya ada bermacam-macam. Tapi, supaya mudah diingat, kita kategorikan dengan dua macam aja ya. Yang pertama ada reversal pattern atau pola pembalikan arah. Nah, pada pola harga ini, itu tuh memberikan sinyal bahwa harga memiliki kemungkinan besar untuk berbalik arah dari tren utama sebelumnya. Artinya nih, pola-pola harga dalam kategori ini dapat memberikan sinyal awal kapan teman-teman bisa menjual di level harga tertinggi atau membeli di level harga terendah. Ada beberapa contoh dari reversal pattern, yaitu double top or double bottom dan head and shoulder. Nah, kalau double top or double bottom, pola ini tuh termasuk salah satu pola harga dengan frekuensi kemunculan tertinggi. Karena, formasinya itu mudah dikenali. Formasi double top mengindikasikan bahwa harga cenderung lambat ketika sudah mencapai puncaknya. Double top itu adalah versi berisnya, sedangkan untuk versi bulisnya itu adalah double bottom. Selanjutnya, yaitu head and shoulder. Teman-teman bisa lihat nih di gambar, shoulder pertama dan kedua itu ukurannya lebih kecil daripada headnya. Karena sebagai indikasi dari kelemahan momentum untuk mempertahankan harga ke titik tertinggi. Jadi, begitu harganya mulai tampak menembus neckline, teman-teman bisa mengeksekusi order sale. Yang kedua, ada continuation pattern atau pola penerusan trend. Flag sekilas, formasi harga dari pola ini mirip dengan tool trendline channel. Memang betul, pola flag dan channel trend sering digunakan trader untuk mengawasi potensi breakout dari batasan resisten dan support. Yang terakhir, ada pola penan. Pola ini menyorot potensi pergerakan harga untuk menembus harga setelah periode konsolidasi. Sekilas sih, pola ini mirip pola wedges, tapi ada perbedaannya ya. Perbedaannya itu ada di derajat kemiringannya. Kalau pola wedges itu akan condong ke satu arah, sedangkan pola penan itu nyaris simetris. So, kesimpulan dari chart pattern trading yaitu dari sisi kepraktisan dan kesederhanaannya. Jadi, teman-teman menggunakan analisa teknikal dengan mengamati formasi harga. Kuncinya yaitu membiasakan diri dengan mengetahui level-level harga tertinggi dan terendah pada grafik. Jadi, kalau dulunya teman-teman cuma bisa mengandalkan setumpuk indikator untuk mendapatkan sinyal trading, sekarang teman-teman bisa membersihkan tampilan chart dengan menyeleksi formasi-formasi harga berakurasi tinggi saja. Nah, mengenai akurasinya, chart pattern memang dikenal subjektif. Tapi, jika teman-teman sudah menguasainya nih, teman-teman bisa membuat keputusan trading dengan cepat, hanya melalui observasi terbentuknya pola-pola harga tertentu. Idealnya nih, metode ini itu efektif digunakan oleh para trader dengan keinginan untuk menyaring peluang trading pada pair dan time frame apapun, dengan proses analisa yang cepat. Masih bingung dan penasaran tentang gimana sih cara trading forex tanpa menggunakan indikator? Kalau teman-teman masih bingung, teman-teman bisa join di grup telegram at GIC Trade, karena di sana ada free edukasi sampai dengan signal harian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tetap menerima notifikasi dan update dari kami. Sekian untuk GIC Trade Quest episode kali ini. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya!